Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan ini bener-bener menarik Teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk kita siapin bahan simpelnya Dan kita buat sama-sama Oke pertama kita siapkan 1 kg jagung manis Nah ini jagungnya sebelumnya Sudah aku rebus terlebih dahulu Selanjutnya kita akan pipil Nah pipilnya menggunakan tangan ya Biar hasilnya rapi Pertama kita pipil Satu baris dulu sampai ke atas Sampai habis Baru kita pipil ke pinggir Nah akan lebih mudah Dan hasilnya lebih cantik Jangan dipipil pakai pisau ya Karena itu nanti jagungnya Jadi gak rapi bentukannya Nah kalau udah semuanya kita pipil Kita akan kukus terlebih dahulu Nah ini biar jagungnya tuh Dalam keadaan hangat gitu ya Nah kemudian kita siapkan Untuk toppingnya Ini aku pakai keju mozzarella Kurang lebih sebanyak 250 gram Ini kejunya kita akan potong-potong terlebih dahulu Disini kita akan bagi keju mozarellanya Menjadi 24 bagian Jadi dia kotak-kotak gitu teman-teman Nah pertama dibagi 6 dulu gitu ya Habis itu dibagi menjadi 4 Hasilnya jadi 24 kotak 24 potong Nah kalau udah semua dipotong Ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu Selain mozzarella Disini juga kita siapkan keju cedarnya Untuk topping taburan di atasnya Sebanyak 250 gram Kita potong menjadi 16 bagian Oke topping udah ready Langsung aja kita intip jagungnya Nah ini udah matang sempurna Udah pasti manis banget Selanjutnya kita akan kasih seasoning Atau kita akan kasih bumbu-bumbu Racik topping Ambil sebagian ya Ini secukupnya di wadah aja Kemudian masukin margarin Atau mentega Ini sebanyak 50 gram Nah kemudian kita aduk merata Tambahkan secukupnya kental manis Tapi sedikit dulu aja ya Nanti kita bisa tambah lagi Kalau udah dimasukkan ke dalam cup Nah diaduk merata semuanya Sampai margarinnya benar-benar cair Dan juga kental manis tercampur rata Siapkan kemasan Ini aku gunakan Tin wall yang ukurannya 150 ml Kita kasih dulu jagungnya Sedikit aja Kurang lebih 2 sendok makan Kemudian Ambil keju mozzarella Disobek-sobek Nah kayak gini Lanjut ditumpuk lagi dengan jagungnya Supaya apa? Supaya keju mozarellanya ini Meleleh gitu ya Jadi kepanasan di atas bawah Nah kemudian ambil lagi Satu kotak Yang tadi udah kita potong Keju mozarellanya Ini kita parut Simpan di bagian atasnya Seperti ini Kemudian kita timpa dengan Keju cheddar yang melimpah Yang banyak Biar customer nih Bener-bener tergoda gitu ya Akan jasuke mozarellanya Yang kejunya bener-bener melimpah banget Nah Kayak gini ya Itu sampai menggunung-gunung gitu Kejunya semenggunung ini tuh Satu kotak aja yang kita ambil ya Yang tadi udah kita potong-potong Nah biar makin cantik penampilannya Jangan lupa temen-temen bisa kasih stiker jualan Atau disini aku gunakan stiker thank you Nah ini aku gunakan cupnya Yang tutupannya tuh nempel kayak gini Tapi ada juga sebagian yang udah dipotekin bocilnya Jadi tutupnya pada hilang entah kemana Tuh kayak gini Cantik banget ya Ini porsinya bener-bener pas banget Gak kebanyakan Gak juga terlalu dikit Nah sentuhan terakhir Sebelum dikasih ke customer Dikasih kental manis sedikit aja Bisa dikira-kira ya Karena ini kemasannya juga kecil Nah kalau mau lebih lumer lagi kayak gini Ini dikukus kembali Sampai si mozarellanya bener-bener semuanya molor kayak gini Mantep banget Atau kalau gak dikukus lagi juga udah oke banget Tapi menurut aku dikukus Dia ada sensasi molor-molornya gini nih Tuh mantep banget ya Ini bener-bener menarik ya temen-temen semuanya Gak pernah sepe pembeli Karena dengan tambahan topping mozarela ini Menambah kecantikan daripada visualnya Udah gitu rasanya juga makin mantep Dan customer lebih banyak tertarik Karena molornya keju mozarela yang ada di jagung So temen-temen rasanya udah pasti mantep Manis, gurih semuanya ada Harus banget kalian cobain Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat buat semuanya Sampai ketemu di next video Assalamualaikum